Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Imam BLM2 tutorial yang membahas seputar unlock security all device baru nyampe di kontar sudah ada Vivo Y91 datang dengan kondisi terkunci pola dan disini setelah saya periksa ternyata Vivo ini adalah Vivo Y91 atau Vivo 1820 jadi bagaimana caranya agar pola ini bisa hilang karena pemiliknya disini menunggu saya jadi saya menggunakan tool yang seperti biasa kita gunakan dan langsung saja kita buka toolnya kita buka dengan ran as administrator lalu setelah toolnya terbuka kita langsung saja pilih Vivo untuk modelnya kita pilih Vivo Y91 sesuaikan dengan tipe HP nya dan untuk portnya kita pilih auto saja disini ada perintah tips power on your mobile and connect to komputer jadi disini kita tidak akan memencet apa-apa dalam kondisi HPnya mati langsung kita colokkan kabel datanya kita pilih format unlock dan langsung pilih start dan langsung diproses langsung kita nyalakan HP nya kita tunggu proses bootingnya sampai selesai karena setelah di format menggunakan tool ini bootingnya agak lama dan kita percepat cepat setelah ketampilan seperti ini selamat datang dan kita langsung set up saja kita pilih next 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 dan next lagi ya kita sesuaikan saja untuk bahasa pilih bahasa Indonesia wilayah juga pilih wilayah Indonesia untuk jaringan kita lewati lainan Google kita pilih lainnya lainnya dan kita pilih setuju pilih berikutnya dan wajah kata sandi kita pilih lewati impor data lewati selamat anda telah tetapi tetap tetap dan ternyata gagal bosku belum masuk dan siapkan ponsel jadi disini kita disuruh untuk memasukkan akun Google yang sudah sinkron dengan HP nya jadi kita langsung saja ke tampilan laptop lagi disini kita pilih Vivo lagi ya disini kita pilih Vivo lagi ya untuk mode nya Y91C lalu untuk pilihan operation option pilih erase FRP dan langsung pilih start disini untuk HP nya kita posisikan dalam keadaan mati dan langsung colokkan kabel datanya untuk prosesnya membutuhkan waktu 4 sampai 5 detik dan selesai kita langsung ke tampilan HP nya dan kita hidupkan lagi setelah tampilan seperti ini selamat datang kembali untuk bahasa pilih bahasa Indonesia wilayah Indonesia untuk jaringan kita lewati lainan Google pilih lainnya lainnya dan pilih setuju berikutnya pilih lewati berikutnya pilih lewati lagi dan gunakan sekarang dan tutorial kita kali ini selesai sukses 100% jadi untuk tutorial kali ini hanya ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih